selamat menikmati dan ada sumber listrik untuk menggerakkan koil kemudian ada sumber listrik untuk menggerakkan lampu warna hitam jadi ketika saya mencet sang kelar ini maka arus listrik yang menggerakkan koil akan mengalir sehingga koil menjadi magnet jadi seperti ini pemisah ini adalah rangkaian koil jadi ketika koil ini dia akan menjadi magnet kemudian menarik rangkaian muka kontak ini yang tidak bersentuhan karena koil ini menjadi magnet ketika saya lepaskan koil ini menjadi bersih biasa sehingga muka kontak kembali menjauh dari muka kontak yang ini kemudian akan kembali terputus ini adalah rangkaian dari sebuah relay saya akan pecat dan saya akan alirkan arus listrik ke koil indikasinya adalah lampu ini hidup pemisah anda perhatikan saya mulai 1, 2, 3 seperti anda lihat lampu indikatornya hidup kemudian lampu lednya juga hidup lampu indikatornya menunjukkan bahwa arus koil sudah memasuk ke koil sehingga kalau menjadi magnet oke kemudian saya matikan nah itu pemisah nah itu pemisah cara kerja relay seperti itu mau lebih dekatnya anda perhatikan video berikut ini lagi pemisah ini adalah simulasi cara kerja relay ya ini saat ini relay dalam keadaan kosong tidak dienergize lampunya mati nah ini anda lihat kontaknya itu ini normally open masih kebuka ya karena saya hubungkan dengan normally open jadi kontaknya yang belakang ini sama tengah nah sekarang coba saya energize nah anda lihat muka kontak bergeser karena tertarik oleh koil yang berubah jadi magnet sehingga muka kontak ini bersentuhan dan menghidupkan lampu ketika saya matikan muka kontak menjauh dan rangkaian kembali terbuka itu adalah rangkaian normally open jadi rangkaian normally open adalah rangkaian relay yang ketika relay tidak dienergize dia dalam keadaan terbuka nah ada satu rangkaian lagi disebut dengan rangkaian normally close yaitu rangkaian yang dalam keadaan relay tidak dienergize dia dalam keadaan tertutup dalam hal ini lampunya hidup ketika saya energize koilnya maka rangkaian tersebut malahan mati mau tahu caranya anda simak video berikut ini Bermisah ini adalah contoh dari rangkaian normally close seperti yang anda lihat ini lampu koil tidak menyala tetapi outputnya hidup lampunya hidup ini adalah contoh rangkaian normally close artinya apa saat koil tidak dienergize rangkaiannya tetap sambung kalau kita lihat di rangkaian ini pemisah rangkaian depan ini dengan rangkaian muka kontak ini kan bersentuhan jadi pada kondisi dia tidak dienergize ini bersentuhan rangkaian tertutup nah sekarang saya coba simulasikan saya hidupkan koilnya oke ya saya coba 1,2,3 nah dia mati pemisah anda lihat ini lampunya hidup saya lihat lampunya hidup kalau saya matikan kalau saya matikan lampunya mati koilnya tidak terenergize tapi lampunya hidup itu ini adalah contoh dari relay dengan circuit sambungan normally close oke itu saja pemisah jadi anda bisa mengerti memahami cara fungsi relay cara kerjaan seperti apa dan relay ini bisa digunakan untuk membuat rangkaian listrik normally close normally open jadi saat relay tidak bekerja dia bisa membuat rangkaian yang tertutup ataupun terbuka sekian itu saja pemisah dari saya semoga video dimanfaat wassalamualaikum wabarakatuh terbuka setengah sä Feel setengah setengah drab setengah ke peki kedengah centered Terima kasih.